oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya disini saya sudah berada di rest area k-67 tol lampung, depan sini sudah ada gdx wester gbd ke 7 bully yang tahun 2017 ke bawah yang punya afd trans dengan nomor lampung afq-002 md langsung saja kita walk around ya untuk bagian atas dia sama kayak yang ini ya, yang 2018 ada 2 buah lampu rotator led, 1 buah lampu tembak ada stiker afd di jidat ada pilar a ada kaca besar dengan garnis ya, 11 stiker ini memang sama dengan yang 42 sebutnya ada stiker hjp stiker kaca disk kotlet, ada 3 buah wiper, 2 buah hand clip cuman yang beda di spion pertama spionnya yang spion model eropaan spion batang, mantan luk kiri kanan ada 2 cluster spionnya disini ada spion blind spot terpisah ada satu buah antena ada logo cluster, logo UD nomor lambung stiker kontrak, logo Astra dan logo UD trucks untuk grillnya seperti ini dia sampai ke bawah ada 2 buah garis bintang kanan kiri sama garis-garis vertikal ini untuk pipinya sama kayak yang 2018 ini untuk bagian pipinya sebelah kiri ini untuk bagian gap grill bumper bagian pintu kita lihat aja langsung disana ada spion blind spot sebelah kiri ada kaca utama ada sendaran tangan ada logo UF dan website ada hand grip plastik ada pencet ada emblem tipe EGB 370 ada send di pintu ini lampu samping nomor lambung disini ada per kabin satu-satunya di kelasnya ini untuk strainer ada intercooler sama radiator ini untuk pipi sebelah kanan dan ini bagian pintu kanan dia sama kayak sebelah kiri ya formatnya cuma bedanya ada nomor ada horbe aja ini pun sama ya sekarang kita lihat untuk bagian lampernya bagian lampernya bagian lampernya dengan guri pita-bita sama persis ya ada lampu utama dia pakai kristal muti reflektor untuk lampu dekat lampu jauh halogen untuk lampu sen dia pakai mica buram dan mica paling luar pakai mica benin ini bumper bagian bawah ada extended grill situ ada klakson ini untuk lampu sebelah kiri sebelah kanan kita lihat bagian bumper bawah ini untuk bagian bumper bawah ini universal ya untuk Indonesia dia pakai yang bumper tinggi ini kemudian plastiknya ada scotlet laptop nomor ada scotlet dan plastik sini untuk bagian cover radiator yang ini nggak dicat ya besi biasa ini untuk footstep lipat besi dan untuk pelindung tambahan olinya ada asroda chamber, tomo, pay down low steering dan modulnya dan untuk footstep tambahan sana ada compressor dan footstep tambahan sekarang kita lihat bagian sebelah bagian kanan bagian kanan seperti ini ya ada bolongan, ada baut ini untuk damper cap grill bumper ini untuk grill dan untuk pilar A dan speed on ini tadi pintu udah dibahas ya step ini ada 3 1,2,3 2 nya bawa ini ya satu dengan kabin pan plastik satu lagi besi sama modal gantung ini bagian ground clearance dan footstep ini dipakai di GIGA EURO4 dan situ ada non-inflator ya ini bagian fender atas dia dicat dan bagian bawah juga dicat ini untuk bagian kaki-kaki kita lihat pakai ban Aeolus HN09 juga ban seba 1220 blotspur yang terumah pakai SCD tapi nggak pakai kartu syndicator itu bagian mesinnya ini dia pakai GH11 370 11.000 cc EURO2 eh ya EURO3 372 horsepower dengan torsi 1000 Nm lebih sini ada plankon ada cover machine ada plankon lagi disana ada exhaust manifold ada fender ada pergaun chamber tomo shockbreaker selang rem dan metal core steering ini untuk bagian kabin ada kisi-kisi aerodinamis untuk kaca mati belakang ada sensor sidle dinamikanya plastik ada tambahan kabin ke belakang ya disini ada juga terpair kabin ada air intake ada kaca aktif belakang air filter disana nanti kita lihat itu ada cover machine ya itu untuk bracket kabin trailer itu untuk exhaust manifold itu untuk transmisi 12-speed manual model high-kilow model cetek lebatan fast gear ini untuk bracket tender ini untuk bracket mafot dan ini untuk nafot ini untuk nafotnya dia model bunder dengan dengan cover bagian depan ada panggau dan ada logo UD disini ada lampu samping RIDI 10.000 ini ada cover ya ada target UD ini ada bagian kaki-kakinya bagian kolong bagian kolong ada tabung angin disini ada drive shaft dan disini ada drive shaft dan disini ada drive shaft dan nyalurin tenaga ke dua buah garden di belakang pengaman samping ini udah gak ada lagi ya diganti pengaman samping berbawaan styling ambil kotak 4 ada scotlet ada tool block ini styling yang sama AFT ya yang memuatan sendiri itu ada jaring ada lampu belakang dia full LED formatnya lengkap sampai dalam buku kerja itu untuk tool block dan jeligian solar ini untuk bracket kabel trailer pindah kesini kabel trailer nya 3 biji ya 1 merah 2 merah hitam bordes stylingnya besi untuk tanki solar dia kapasitas 350 liter 12 strap ini untuk gap tanki solar dan fender ini untuk bagian tengah ada garden chamber chromo garden chamber stabilizer visi dan powerway sama kabel-kabel untuk bagian kolongnya ada drive shaft ada compact garden dan chamber sama garden ini lampu samping ini dia lagi gandeng buntut simojoyo 40 feet high bed ini untuk bagian bantenggerak belakang dia pakai bando ini ya double coin semua RLB 700 dan 12 ring 20 buat 10 rem thermal pakai garden high reduction buatan Cina buatan Vau tapi bautnya tidak pakai cover ini untuk koplernya dia non-flexible tapi sudah tambahkan besi ini besi bentukkan kode tuas lepas kingpin nya dan ini yang buat hybrid nya si mojoyo ada bracket fender ada perdaun dan bracket nya situ ada hunting youwold torque rod dan drive serba akal ini penggerak nomor gua ini ini fender yang dari dulu ya fender ini untuk bagian lampu belakang sama kayak yang 2018 yang itu yang biru ini untuk tanki angin ya garden chamber tromol perdaun dan dudukannya bagian tengah fasis juga sama kayak yang biru itu sama persis tapi itu untuk chamber dan ini bagian belakang dari sebelah kanan sekarang kita lihat bagian buntut ini pakai warna kebangsaan AFT ya biru kuning ini untuk landing gear nya dia ada plat ada tempat penyimpanan ban serep ban serep nya full size ring 20 semua ini untuk pengaman sampingnya ada khasimo joyo yang besi 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 marka hitam dan kombinasi warna biru kuning ada balok buat ganjol muatan ada twist lock ada buat nyantol rantai juga disitu ini untuk deck nya dia pakai bahan besi full baru tuh kayaknya ini untuk deck nya kan ada 3 as kita lihat ini bannya full budget tunggal semua GT Miller 88N ban 11 ring 20 baut 10 rent promol pakai AS HJ Bridge untuk kaki-kaki dia dengan diesel yang tinggi kakinya karena buat pengakomodir Renault K480 main TGS 40 440 TGS 26 5 40 nah itu itu ada chamber nya ada background stabilizer asal odah ini sekilas penampakan velg nya dia mener 88N TQ Miller dan truk sejata umat Alhamdulillah mendung ini mener belakang trailer ada carpet bateria sini ada berdekat lampu yang dikasih cover besi juga ada twist lock dan lampu samping ini ada RUP atau rear under protection dan ini bagian belakang terk ini ya keseluruhan bagian belakang secara keseluruhan itu terk ini dari belakang VUV ini ada dua reflektor segitiga ada nomor 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 lambung RUP warna merah reflektor warna merah ada lampu trailer kiri kanan format LED dikasih pelindung besi ada carpet ini untuk kaki-kakinya dia pakai HJ Bridge ini bagian belakang kiri full sekarang kita lihat bagian kiri secara detail ini bagian kiri trailer rear-end seperti ini bagian sebelah kanan ini trailer sebelah kiri sama ya pakai GT Miner 88N 11 20 10 RAM terlomong pakai HJ Bridge yang ini kakinya kebetulan lagi di setel yang tinggi yang kebetulan sih memang dari lahir ini di setel tinggi karena untuk melakukan birban ring 24 juga ini untuk penyaman samping sama pakai sebelah kanan persis memang sama sih ada penyimpanan untuk balok ini untuk balok cuman balok lagi di kanan semua ini dengan pinggir buatan fuwa yang kalau terbisa agak pelat sekarang kita balik ke truck nya dari sini handless 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 oh enggak enggak handless ini bagian belakang enggak ada bagian tengah keraki keraki satunya kayak seberat tangan dia tabung angin juga tanggrak kiri balannya sama ya global coin RLB 800 12 ring 20 buat 10 RAM thermal pakai garden production Cina ini fender fender tengah ini bracket fender daun non-bracket ini copper plus dudukan tambahan jadi lebih tinggi ada torklot u-bolt bander ke belakang ini fender utungnya ini band penggerak ini nomin kurator Sibu Joyo dalam samping ini perkakas kita lihat sama dengan warna biru sama persis cuma beda model pengaman samping saja yang ini nyatu dengan styling ada toolbox dan si styling nya untuk bedaring jaring dengan lampu lampu ada lampu trailer ini backup fender ada lampu samping di bagian tengah cuma kayak sebelah cuma kayak tadi yang tadi bahas sini ada filter solar yang 2017 kebawah filter solar di sini air dryer posisi sama ini untuk cekoli ini untuk powerway air filter ini air intake ada kaca belakang ini untuk fender dan bracket jadi cet ada lampu samping ada carpet UD ini untuk bagian kolong sama kayak sebelah kanan ban kiri sama yang pakai Iolus HN 09 ban 12 ring 20 ini bagian kabin sama sebelah kiri untuk intake nya bagian kaki kaki seperti ini step juga sama dengan sebelah kanan ada lubang untuk making kabin manual ini untuk golong clearance ini untuk bumper drill dan pengera asam oke mungkin sekian untuk walk around dari UD Equestor GW 370 MB 2017 kebawah dengan AFD trans dengan kode AFQ 52 MD tractor head ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih